Halo semuanya, kembali lagi di The Pawon Channel Hari ini saya masak ayam goreng kawasan Ayam gorengnya enak loh Mau tahu cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya Di sini ada ayam potong ya Kurang lebih 750 gram ini tadi Saya potong menjadi 6 Dan sudah dicuci bersih Selanjutnya akan saya marinasi Untuk bumbu rak marinasinya Ini saya pakai 2 sendok teh ketumbar bubuk ya Selanjutnya saya tambahkan dengan 1 sendok teh kunyit bubuk Lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh munjung garam ya Dan juga saya tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu jamur Teman-teman bisa juga pakai penyedap ya Atau micin Selanjutnya aduk ya bumbunya Sampai tercampur dengan ayamnya ya Sampai terbalur semua ayamnya dengan bumbu Dan ini akan saya marinasi minimal 30 menit Lebih lama lebih bagus ya Supaya bumbunya ini meresap ke daging ayamnya Oke sementara di marinasi Kita siapkan bumbu dan bahan lainnya ya Untuk bumbu halusnya ini langsung saya blender saja ya Dengan sedikit air ya Nanti ini ada 8 bawang putih Saya hanya pakai bawang putih ya Dan juga 1 ruas kunyit Lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh munjung ketumbar bubuk Lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh munjung garam Dan juga air putih ini kurang lebih 100-150 ml air ya Oke ini akan saya blender halus Dan saya sisihkan dulu Kita siapkan bahan lainnya Untuk bahan lainnya disini ada serai Nanti akan saya geprek lengkuas Juga digeprek daun salam Untuk seasoningnya ada garam 1 sendok teh munjung ya Dan juga 1 sendok teh kaldu bubuk Gula aren Air asam jawa dan kecap manis Untuk resep lengkapnya Nanti akan saya tulis di description box ya Oke sekarang kita mulai masak ya Kita ambil ayamnya yang sudah dimarinasi Selanjutnya ini akan saya tambahkan dengan bumbu halus Lalu aduk sampai tercampur rata ya Nah selanjutnya kita akan ungkep ayamnya Kita siapkan panci ya Beri air kurang lebih 800 ml ya Selanjutnya masukkan serai yang sudah digeprek ya Juga lengkuas yang sudah digeprek Dan jangan lupa daun salamnya Selanjutnya langsung masukkan ayamnya Dan juga bumbu-bumbunya ya Lalu aduk sebentar saja Dan tambahkan juga seasoning Garam, kaldu, dan gula ya Untuk gula merah atau gula aren Ini saya pakainya banyak ya Nanti saya akan tambahkan Kurang lebih ini totalnya 80-100 gram gula aren ya Sekalian saya tambahkan dengan kecap manis ya Kurang lebih 3 sendok teh kecap manis Lalu aduk semuanya Sampai tercampur rata ya Untuk airnya ini sesuai dengan Ayam yang dipakai ya Yang penting sampai ayamnya terendam dengan air Selanjutnya ayam ini Akan saya ungkep dengan menggunakan api kecil Kurang lebih 50 menit ya Sampai airnya menyusut Jangan lupa tambahkan air asam jawa ya Ini yang saya pakai airnya saja Lalu ini saya akan menunggu sampai dia mendidih ya Nah ini ayamnya sudah mendidih Jangan lupa untuk tes rasa ya Selanjutnya akan saya masak kembali Sampai airnya menyusut atau asat ya Jangan lupa sesekali diaduk Rasa dari ayam goreng kalasan ini Ada manis dan gurihnya Dia enak sekali Nah teman-teman ini sudah menyusut ya Airnya sudah menyusut banyak Ini masih akan saya masak kembali ya Sampai dia benar-benar menyusut Airnya tinggal sedikit Nah teman-teman ini ayamnya sudah matang Airnya sudah menyusut Selanjutnya ini akan saya matikan kompornya Dan saya angkat ya ayamnya Saya tiriskan Saya mau langsung goreng ayamnya Untuk menggoreng ayam kalasan ini Gunakan minyak yang banyak ya Apinya cukup api sedang saja Tapi usahakan minyaknya panas dulu sebelum ayamnya masuk ke penggorengan Nah setelah minyaknya panas Masukkan ayamnya Menggoreng ayam kalasan ini hanya sebentar saja ya Kira-kira cukup 2 menit saja Atau cukup baliknya coklat Sisi satunya juga sudah coklat Lalu langsung angkat Nah teman-teman ini satu sisinya sudah kecoklatan ya Ini cepat sekali coklat Karena ayamnya ini punya kandungan gula ya Jadi dia cepat coklat Selanjutnya ini akan saya goreng kembali Hingga satu sisinya coklat juga Nah teman-teman ini ayamnya sudah matang ya Selanjutnya akan saya angkat Dan tiriskan Siap disajikan dengan sambal dan lalapan Jadi sedap Teman-teman silahkan dicoba resepnya ya Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba Sampai jumpa